Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dengan channel 1Taman Lenggolan untuk video kali ini saya ingin memberikan atau membuat video tutorial buat teman-teman cara membuka print head Epson 1800 jadi di depan saya disini sekarang sudah ada printer Epson 1800 jadi saya ingin memberikan tutorial buat teman-teman cara membuka print head jadi kalian bisa mengikuti video ini apabila teman-teman yang ingin melakukan penggantian print head Epson ataupun ingin melakukan perbaikan print head Epson untuk jenis Epson 1800 ini hampir sama ya dengan Epson 1300 kebetulan disini juga di depan saya di sebelah ini juga ada printer Epson 1300 lagi dalam proses perbaikan dan di depan saya ini juga ada Epson L1800 untuk dengan masalahnya ingin melakukan penggantian print head jadi saya akan memberikan video tutorialnya buat teman-teman silahkan ikuti videonya oke kita mulai ya pembukaan printernya oke ini posisi print head lagi disini kita geser ke arah kemari ya oke yang kita perlukan itu adalah sebuah pink set dan obeng oke pertama-tama kita buka penutup rumahan print head nya kemudian kita buka catric nya oke kita angkat ya nah ini dia catric semuanya oke ini dia posisi head jadi pertama-tama kita buka dudukan dari catric yang sebelah sini yang panjang ini yang ada lubang 6 caranya geser kemari kemudian arahkan ujung pink set ya untuk pink set kemari sebentar saya flash ya saya flash oke flash kamera sudah saya nyalakan cara seperti ini arahkan kemari seperti ini juga sebelah kiri oke ini terangkat ya seperti ini ini masuk lagi oke seperti ini dia oke kemudian kita buka baut penahan print head ada satu ya posisi bag nya oke selanjutnya kita buka penutup fleksibel saya geser kameranya cukup congkil seperti ini ini ada pengaitnya disini sebelah sini dan sebelah sini oke setelah dibuka tinggal tarik perlahan ke atas oke setelah terbuka seperti ini sekarang kita angkat head nya oh satu lagi mohon maaf masih ada baunya satu lagi belum saya buka oke oke kita angkat head nya seperti ini ini dia head Epson L1800 oke setelah lebih dahulu lepas fleksibel yang kecil kemudian fleksibel yang kesalah oke kira-kira seperti itu ya cara menjabut ataupun cara melepas print head Epson L1800 jadi apabila teman-teman ingin melakukan pemasangan kembali sama persis kebalikan seperti tadi langsung ke pemasangan pertama kabel fleksibel yang besar kemudian kabel fleksibel yang kecil kemudian dudukkan setelah itu kasih penutup fleksibel setelah kasih penutup fleksibel kemudian kunci menggunakan baut setelah kunci menggunakan baut silahkan kunci menggunakan dudukan catrick printer nya oke demikiannya teman-teman cara melepas print head Epson L1800 semoga video terbaru ini bermanfaat